Ave Maria Anda masih bersama Pastor Kampung Siapa yang tak mengenal Jojo? Sepana Akrab, atlet pebuluh tangkis Indonesia di sektor Tunggal Putra yang memiliki nama lengkap Jernatan Kristi Peraih medali emas pada St. Gens tahun 2018 ini memiliki ciri khas di lapangan Ia selalu menandai dirinya dengan tanda salib Tanda kemenangan Kristus, Jojo tidak hanya gemilang dalam karir Ia juga gemilang dalam iman kekatolikannya Aksi menandai diri dengan tanda salib Hendak mengajak semua orang katolik untuk bangga menjadi orang katolik Karena kekatolikan adalah sebuah rahmat Kita tidak mampu dari dalam diri kita sendiri memasuki realitas iman ini Roh Kuduslah yang memampukan kita, memberikan kita daya Untuk masuk dalam realitas iman apostolik yang mengagumkan ini Iman yang didirikan, yang dilandaskan Kristus lewat para rasul Iman Janatan Kristi menuntunya untuk mampu menjadi saudara bagi semua orang Ya ternyata kuat dalam kasih solidaritas Dikabarkan, atlet katolik ini mendonasikan hadiah yang ia peroleh dari medali emas Sebesar 1,8 miliar untuk mendirikan sebuah masjid dan sekolah darurat di Lombok, Nusa Tenggara Mengapa Jonathan Kristi lebih memilih membangun masjid dan sekolah Ya seharusnya dia sebagai seorang katolik Ia lebih memilih membangun sebuah gereja Orang muda katolik yang satu ini punya alasan yang sangat mulia Mengapa ia lebih memilih membangun masjid Dikatakan yang begini Dua fasilitas ini bisa dipakai oleh mayoritas penduduk Indonesia Yang pada umumnya memeluk agama Islam Dari sikap solidaritas Jonathan Kristi Kita belajar bahwa manusia merupakan instrumen Tuhan Tuhan memanggil setiap insan agar menciptakan surga di bumi ini Kita orang-orang Kristen Senantiasa memohon kedatangan kerajaan Allah di bumi Dengan berseru Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Ya, dimana ada kasih persaudaraan Solidaritas cinta kasih Dan damai sejahtera Disanalah antisipasi kerajaan Allah yang akan datang nyata Solidaritas cucu untuk membangun masjid dan sekolah Merupakan instrumen Tuhan sekaligus juga monumen kemanusiaan Bahwa dalam setiap keberagaman Semestinya tidak menjadi alasan untuk menciptakan konflik Karena setiap perbedaan adalah hadiah terindah dari Tuhan Orang-orang beriman seperti Jonathan Menemukan sekaligus menciptakan suatu karya seni yang indah Dari sebuah realitas perbedaan yang memang tidak bisa dihindarkan Jonathan Kristi Atau sering dipanggil Jojo Atlet pebulu tangkis Indonesia ini Telah berusaha menghayati iman kekatolikannya Seturut ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus Lewat sikap solidaritasnya Dengan membangun atau mendirikan sebuah masjid serta sekolah bagi anak-anak Ia telah berusaha mewujudnyatakan Ajaran Panggilan Sekaligus kerinduan Tuhan Agar Kita mampu menjadi orang samaria yang baik hati Sebab Kata Yaakobus Iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya adalah mati Jonathan Kristi Telah mengambil bagian yang tepat dihadapan kemuliaan Yesus Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!